bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ketemu lagi teman-teman ya jadi lagi viral ada video ini ya coba teman-teman lihat sekali lagi video ini ya sudah lihat video barusan ya itu terjadi di kapal saya tidak ingin menyebutkan detail kapalnya ya dan punya perusahaan apa yang jelas seperti yang sudah beredar di sosial media kemarin teman-teman ada lihat ledakan itu di video kali ini saya tidak ingin berkomentar mengenai apa penyebabnya atau apa yang mengakibatkan kapal itu bisa meledak seperti itu tapi saya disini hanya ingin berbagi pengetahuan supaya kejadian tersebut tidak terjadi kepada teman-teman semuanya atau kepada rekan-rekan pelaut yang bekerja di kapal-kapal sejenis saat ini saya juga sedang ada floating repair ya ada floating repair seperti yang teman-teman lihat ini nah seperti yang teman-teman lihat kita juga sedang melakukan floating repair ya jadi ini nah ini main hole-nya dibuka main hole dibuka ini main hole cargo ya ini main hole cargo ini cover dump semuanya dan ada pipa sorry kabel last kemudian selang oksigen berseliweran disini nah apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini itu berhubungan dengan safety atau keselamatan di ujung itu bisa teman-teman lihat ada abang-abang lagi motong plat ya ada abang lagi motong plat apa yang harus dilakukan sebelum kita melakukan pekerjaan di kapal yang baik itu tapi kebanyakan sih setelah kapal itu berlayar ya seperti ini ini floating repair sebelum dilakukan pengedokan tentunya ketika kapal datang cairan bekas cairan yang ada di dalam kargo air tank ini sudah harus dikuras sudah harus dikuras tidak hanya cukup dikuras dia harus dilakukan free gas ini lambang apa ini kode free gasnya sudah dilepas ya ketika kapal baru datang sehari dua hari itu ada poster disini poster disini yang bertuliskan bahaya meledak kapal sedang melakukan free gas seperti itu nah ini sudah dilepas artinya ini sudah tangki-tangki dan pipa-pipa ini sudah dilakukan free gas tapi meskipun sudah dilakukan free gas kita tetap harus melaksanakan prosedur jadi di kapal itu ketika kapal sudah berjalan lain dengan kapal itu ya kapal yang sedang dibangun itu itu takut yang ada di video-video yang lain yang suka saya upload itu takutnya kalau kita lihat dari atas dari kapal ini nah pekerjaan itu sudah ini tidak perlu perlakuan hot work prosedur seperti yang di kapal sudah jadi kenapa karena itu masih terbuka masih terbuka semuanya belum dipasang pelat lambung belum ada tangki yang bekas terisi minyak dan sebagainya dia pure masih baru makanya ya ada prosedur pekerjaan ada cuma tidak sedetil ketika kita mau melaksanakan pekerjaan panas di dalam atau di kapal yang setelah kapal itu dimuati oleh minyak terutama kapal-kapal yang flashpoint di bawah 60 jadi tindakan pertama yaitu tadi free gas kemudian kalau kita mau melakukan pekerjaan panas terutama di kapal ini ya kapal yang sudah pernah dimuati itu harus beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yaitu dipastikan di semua pipa pipa-pipa ini sudah bersih semuanya kemudian gas detektor seperti disini ya gas detektor kita lihat ketika kita mau ada pekerjaan panas disini kita pastikan di dalam itu sudah tidak ada gas lagi ya nah itu sudah dibuka semua memastikannya gimana ya tentunya menggunakan gas detektor entah itu karbon dioksida CO2 atau LL-nya atau gas ledaknya dipastikan tidak ada kemarin ini sudah dilakukan itu semua nah itu baru bisa dilaksanakan pekerjaan panas dan ingat ketika kita mau melakukan pekerjaan panas kalau di luar dek sini tidak ada masalah kita bisa pastikan disitu free gas kemudian di tempat lain free gas di tangki-tangki itu sudah free semua ketika kita melaksanakan pekerjaan di dalam tangki yang pertama harus dilakukan siapkan blower dan juga alat pemadam blower bertujuan apa meskipun ini sudah dipastikan free gas free gasnya kan kemarin dia sudah kena panas kena lembab kemudian dipanaskan berhari-hari tentunya gas itu akan ada lagi di dalam tangki itu makanya sebelum dilakukan perusahaan harus dilakukan blow atau hisap ya dipasang blower hisap selama beberapa menit sebelum kita masuk ke dalam tangki dan juga di tangki itu ketika kita berada di dalam tangki blow masuk atau udara segar masuk itu harus continue tidak boleh tidak ada saya ngomong begini karena pernah di kapal-kapal lain itu pernah dia orang masuk tangki gini blowernya pakai kipas angin yang diletakkan di atas menu itu tadi dari segi repair kalau kita mau melakukan pekerjaan panas lalu dari segi keselamatan ketika kapal ini berlayar yaitu peralatan yang digunakan harus benar-benar dry artinya tidak licin ketika kita mau buka ini misalnya pada saat loading kemudian kita mau buka baut-baut ini pastikan peralatan atau kunci-kunci kondisinya kering dan ada talinya yang diikatkan di tangan tujuannya apa? karena ini semua terbuat dari besi ketika kita membuka baut itu kemudian jatuh dia disini sudah ada tetesan minyak lalu dia jatuh besi ketemu besi dan terjadi percikan maka disitu akan bisa menyebabkan kebakaran masih di operasional kapal ketika kita melakukan kegiatan bongkar muat di kapal dan ketika kapal ini sudah selesai pembongkaran kemudian dilakukan stripping atau pengurasan sisa-sisa minyak itu biasanya atau kebanyakan kapal-kapal menggunakan pompa ini nah ini ada diafragma pump pompa ini digerakkan oleh angin tapi ini hukumnya haram tidak boleh dipakai dengan catatan dia tidak boleh dipakai kalau dia dibawa mundar-mandir tentunya pada saat kita bongkar ini kan pasti akan ditarik ada rodanya kemudian ditarik di samping manhole lalu manhole-nya dibuka kemudian pipa hisapnya ini dimasukkan itu sangat berbahaya sekarang tidak boleh saya baru mengalami kasus ini di kapal-kapal yang lain kebetulan ini sedang mau melaksanakan pengedokan nanti akan dimodifikasi itu untuk strippingnya itu akan dilakukan modifikasi yaitu dipasang secara permanen disini ada stripping pump dia menggunakan pompa diafragma atau pompa angin ini dia di samping dimasukkan tangki kenapa dilarang yang pertama ketika ini seperti itu ini berkarat sekali ketika dia jebol kemudian kita waktu narik disini di atas deck ini decknya terbuat dari plat ini ada plat juga dia akan menimbulkan gesekan itu yang pertama yang kedua ini akan memaksa orang untuk buka tutup main hole ini sedangkan di aturan atau di ketentuan segitiga api itu tidak boleh melakukan buka tutup main hole ini karena apa itu akan terjadi inert gas inert gas yang bisa menimbulkan ledakan segitiga api akan dekat sekali artinya segitiga api itu akan terpenuhi dekat sekali ketika di dalam situ ada cairan ada minyak ada gas kemudian kita buka tentu udara akan masuk dua unsur sudah ada di dalam itu itu tidak boleh sebenarnya yang haram itu tiga unsur tapi kita menghindari dua unsur saja masuk kalau kita buka tutup unsur udara akan masuk ke dalam situ dan bercampur dengan gas kurang satu unsur saja ketika kita memasukkan selang ini kemudian kita nyenggol plat kemudian terjadi percikan otomatis tiga unsur terpenuhi dan itu akan menjadi ledakan yang cukup besar bisa dipahami jadi kalau kita menggunakan kenapa sentrifugal sorry kenapa diafragma pump ini dilarang itu karena proses operasionalnya dia yang dibawa mundar-mandir atau portable seperti ini portable portable pompa ini diizinkan kalau semua sistemnya dipasang permanen atau nanti jadinya close sistem yang mana pipa hisapnya dipasang permanen kemudian pompanya ini dipasang permanen di satu tempat dan dikasih cover kemudian pipa keluarnya itu juga dipasang permanen dan diteruskan sampai ke ujung manifold itu itu tidak ada masalah tapi kalau seperti ini ini sangat dilarang yaitu tadi karena kalau kita mengoperasikan ini terpaksa harus buka tutup mendul pasti itu pasti itu oke lah meskipun kita kasih ini kita kasih oke pak kita mau kasih lubang kecil supaya tidak tutup mendul tetap lubang kecil itu nanti akan menjadi akses udara masuk dan dua unsur sudah ada di dalam tangki dua unsur api dua unsur ledakan satu unsurnya minyak unsur keduanya udara ketika kita ada kesalahan kecil yang menimbulkan unsur ketiga yaitu persikan atau api maka kejadian kebakaran tidak bisa terelakkan oleh karena itu di dalam pekerjaan panas di kapal itu ada beberapa prosedur nanti akan saya lampirkan ini adalah prosedur pekerjaan panas di kapal dan prosedur ini ada ketika kapal-kapal itu sudah comply dengan SM Code kalaupun tidak comply dengan SM Code perusahaan harus mewajibkan ABK untuk melaksanakan atau melakukan prosedur-prosedur ini ketika mau melakukan pekerjaan panas di kapal nah ini ini kemarin kita juga ada pekerjaan panas ya tapi sudah dilakukan frigas semua kita ada masang pintu ini pintu ini ada di pump room pintu pump room kita ada ganti empat buah pintu kemarin dia ada di pump room nah sebelum kita melakukan pekerjaan tentunya pump room ini sudah harus frigas semuanya bukan hanya ruangannya tapi juga pompa-pompa sorry pipa-pipanya itu harus dicuci dan dibiuk menggunakan angin jadi mungkin karena itu ya kemarin kapal itu sampai terbakar dan meledak kalau yang meledaknya itu sih sepertinya akibat kapal yang satunya sudah terbakar dan karena muatannya dia flashpointnya dan titik nyalanya rendah sekali maka mudah tersulut nah yang saya bicarakan di video ini tadi adalah menghindari supaya kejadian kebakaran di kapal tidak terulang kembali yaitu dengan melaksanakan beberapa prosedur tadi kalau di pekerjaan panas ketika kapal repair kini harus melakukan hot walk prosedur atau prosedur pekerjaan panas dan kalau untuk operasional hindari menggunakan ini alat-alat yang licin dan juga hindari menggunakan diafragma pump yang dipasang dipakai secara portable atau bisa dibawa mundarmadir tentunya semua itu tidak ruput dari nakdir ya kalau kita sebagai orang beriman semuanya itu sudah ada yang ngatur tapi alangkah baiknya kita ber apa namanya ya berusaha supaya kejadian itu tidak terulang atau tidak terjadi pada diri kita oke itu saja video kali ini kalau masih ada yang perlu didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati